Halo, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana cara menyemai biji saracenia Nah, untuk menyemai biji saracenia, Anda harus butuh kesabaran yang ekstra besar Karena biji ini sebelum disemai harus menjalani proses yang namanya proses stratifikasi Nah, untuk melakukan proses stratifikasi, ini alat-alat dan bahan-bahan yang Anda butuhkan Seperti plastik klip, tisu, ini opsional, ini adalah obat fungisida atau anti jamur Gunanya untuk menjaga supaya bibit kita tidak jamuran Nah, yang ini adalah air bersih, air RO Ini sudah ada pot sama media Yang saya ingin bagikan adalah proses stratifikasi ini bisa lakukan dengan dua cara Nah, yang pertama nanti dengan tisu ini kita basahkan Kita semprotkan fungisida dan air Kemudian biji tersebut kita lipat dan masukkan ke plastik klip Yang kedua adalah biji tersebut kita taruh saja di sini Kemudian kita taruh di plastik klip dan kita masukkan ke dalam kulkas Nah, berikut langsung saja kita lakukan ya Caranya, yang pertama tentu saja biji tersebut ini Ini saya ambil dikit saja Taruh dikit saja seperti ini Nah, yang itu saya sebagai ini sebagai contoh saja Nah, kemudian Memperotkan Seperti itu Sehingga tisu ini basah Nah, jangan terlalu basah juga Agak basah saja Setelah disemprotkan fungisida Semprotkan lagi dengan air Nah, setelah seperti ini kita lipat Lipat ya, bungkus Nah, sebentar Ini saya paus dulu Nah, tadi setelah saya paus ini Sudah saya bungkus ya Kedalam tisu seperti ini Sudah basah tuh Agak basah Dan ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kulkas Nah, yang ini simple saja langsung Kita tuangkan saja langsung bibitnya Kedalam disini Nah, seperti itu Kemudian Ini yang opsional Bisa semprotkan fungisida ke dalam Nah, ini semprotkan fungisida Setelah disemprot Kemudian ini kita masukkan saja ke sini langsung Kedalam basah itu Seperti ini Seperti ini Tentu Tentu kelapa Kita seal Kemudian ini sudah siap Nah Proses plastifikasi Ada dua Misalnya Anda lakukan dengan dua cara Dengan tisu basah Atau dengan media seperti ini Jika dengan tisu basah Setelah keluar dari kulkas Selama satu bulan Langsung saja bibitnya disemahkan ke media Nah, jika seperti ini Anda sudah langsung keluarkan Kemudian langsung Taruh saja di tempat yang Siap terkena sinar matalis Kira-kira 50% Ini sudah langsung siap Nah, jadi terserah Anda mau pakai cari yang mana Dua-duanya biasa berhasil Asal biji tidak jamuran Nah, biji tidak jamuran Makanya itu Opsional tadi saya bilang Ini Adalah fungisida Terserah apapun merknya Yang penting Pakai dosis rendah Ini gunanya ya Buat mencegah biji Tidak jamuran Karena kan nanti Kalau kita masuk kulkas Udaranya dingin Kemudian tiba-tiba keluar kulkas Kita buka Langsung Udaranya sangat tumbuh sekali Dan itu bisa Membuat Biji kita jamuran Sayang kan Kalau misalnya Sudah satu bulan masuk kulkas Setelah kita tunggu mau keluarin Setelah kita keluarin Kulkas selama satu bulan Malah bijinya ntar jamuran Nah, langsung aja kita taruh di kulkas Terima kasih